Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang Apa itu resistor Fungsinya Jenis-jenisnya Dan bagaimana cara kerjanya Transistor merupakan komponen elektronika Yang memiliki peranan sangat penting Dan banyak digunakan Pemanfaatannya di bidang elektronika Dengan adanya transistor lah Peralatan elektronik Seperti di televisi Reserver, komputer Laptop, bahkan smartphone Dibuat dengan Menggunakan fungsi dari transistor ini Walaupun Mungkin secara kasat mata Transistor tidak terlihat Namun sebenarnya Transistor adalah penyusun dari IC Yang terdiri dari ratusan Ribuan Bahkan jutaan transistor di dalamnya Sebelum adanya transistor Untuk menguatkan sebuah sinyal Digunakan tabung vakum Yang secara ukuran jauh lebih besar Berbeda dengan transistor Yang memiliki ukuran lebih kecil Dan biaya produksi yang rendah Serta dengan kelebihan lainnya Yang dimiliki Bahkan ada yang mengatakan Bahwa transistor adalah Inovasi terbaik abad ke-20 Karena komputer, laptop, dan smartphone Ikut dibuat setelah ditemukan transistor Dan menerapkan fungsinya Yang pertama yaitu pengertian transistor Transistor merupakan komponen elektronik Semikonduktor yang memiliki Tiga kaki atau pin elektroda Yaitu basis, kolektor, dan emiter Arus yang dialirkan melalui pin kolektor ke emiter Ataupun sebaliknya Tergantung jenis transistor Sedangkan kaki basis berfungsi untuk Mengontrol aliran arus tersebut Komponen elektronik ini berfungsi sebagai penguat Stabilisasi, tegangan, modulasi sinyal Transistor sebagai saklar yang memutus dan menyambung Atau switching Dan masih banyak fungsi lainnya Transistor berasal dari kata transfer dan resistor Artinya pemindahan dan penghambat Dari kedua kata tersebut dapat disimpulkan Bahwa transistor merupakan pemindahan atau peralihan bahan semikonduktor Menjadi suhu tertentu Transistor sendiri merupakan salah satu komponen semikonduktor Yang paling banyak ditemukan Dalam rangkaian-rangkaian elektronika Bahkan hampir seluruh peralatan elektronik Menggunakan transistor Dengan berbagai fungsi dan kebutuhannya Peralatan tersebut diantaranya Seperti televisi, komputer, ponsel, audio, amplifier, power supply, audio player, video player, dan lainnya Transistor terbuat dari bahan semikonduktor Yang dapat berupa silikon, germanium, atau gallium arsenic Silikon sebenarnya bersifat isolator Atau tidak dapat menghantarkan listrik Akan tetapi dengan menggunakan teknologi semikonduktor Yaitu dengan penambahan material tertentu Seperti arsenik Dengan dosis kecil yang disebut dengan proses doping Sehingga silikon dapat menghantarkan listrik dalam kondisi tertentu Kemudian silikon yang sudah melalui proses doping tersebut Dibungkus dengan plastik atau metal Bahkan dapat juga berupa IC Pembahasan yang kedua yaitu macam-macam transistor Secara umum transistor dapat dibedakan menjadi dua kategori besar Yaitu transistor bipolar atau BJT Dan transistor efek medan Perbedaan utama dari kedua transistor terletak pada bias input yang digunakan Transistor bipolar memerlukan arus atau current Untuk mengendalikan terminal lainnya Sedangkan transistor efek medan hanya memerlukan tegangan Tidak memerlukan arus Pada prinsipnya transistor bipolar dapat bekerja Apabila terdapat pembawa muatan elektron dan hole Atau lubang elektron Sedangkan transistor efek medan hanya memerlukan salah satunya Transistor VET sering digunakan dalam rangkaian elektronika Yang memerlukan impedansi tinggi Baik input maupun outputnya Sedangkan transistor BJT lebih sering digunakan pada rangkaian penguatan daya Yang menggunakan kapasitas arus yang besar Kedua jenis transistor sama-sama memiliki tiga kaki atau pin yang memiliki perbedaan dalam penamaannya Namun secara prinsip dan cara kerjanya sebenarnya tidak berbeda jauh Berikut adalah penjelasan dari beberapa jenis transistor Transistor yang pertama yaitu transistor bipolar atau BJT Transistor bipolar adalah jenis transistor yang prinsip kerjanya membutuhkan perpindahan muatan Pembawaannya yaitu elektron di kutub negatifnya Untuk mengisi kekurangan elektron atau hole di kutub positifnya Bipolar berasal dari dua kata yaitu bi yang berarti dua Dan polar yang artinya adalah kutub Karena memang transistor ini memiliki dua polaritas kutub yaitu P dan N Transistor jenis ini disebut juga dengan bipolar junction transistor Yang memiliki akronim BJT Berdasarkan input basisnya, transistor bipolar terdapat dua macam Yaitu transistor NPN dan transistor PNP Kedua transistor sama-sama memiliki tiga kaki atau pin yaitu basis, kolektor, dan emiter Penjelasan mengenai perbedaan kedua transistor adalah sebagai berikut Transistor NPN Transistor NPN merupakan transistor yang membutuhkan arus kecil Dan tegangan positif untuk mengendalikan terminal lainnya Melalui terminal basis pada transistor NPN Arus dan tegangan besar yang dikendalikan mengalir dari kaki atau pin emiter menuju kolektor Contoh transistor NPN Di antaranya transistor DC547, transistor 2N2222, transistor C945, dan transistor C1815 Sedangkan transistor PNP merupakan transistor yang menggunakan arus kecil dan tegangan negatif sebagai input basisnya Untuk mengendalikan tegangan dan arus yang mengalir dari kaki atau pin kolektor menuju kaki pin emiter Contoh transistor PNP di antaranya seperti transistor BC557, transistor 2N5401, transistor 2N3906, dan lain-lainnya Berikut ada gambarnya ya teman-teman Jenis transistor yang kedua yaitu transistor efek medan Transistor efek medan merupakan komponen semikonduktor Dengan tipe unipolar Karena pengoperasiannya hanya membutuhkan salah satu muatan pembawa saja Muatan pembawa dapat berupa elektron ataupun hull saja Transistor FED hanya menggunakan tegangan listrik sebagai input bias pada terminal gate Untuk mengendalikan arus dan tegangan yang lebih besar dari terminal drain ke terminal source Kelebihan utama dari transistor ini yaitu memiliki impedansi yang sangat tinggi Dan resistansi sebagai input dan outputnya dapat mencapai megaohm Jika dibandingkan dengan transistor BJT, transistor FED memiliki konsumsi daya yang rendah Temperatur kerja yang rendah serta merupakan transistor dengan efisiensi daya tinggi Sehingga harganya pun lebih mahal Berikut adalah jenis FED dan penjelasannya Yang pertama yaitu Junction Field Effect Transistor Junction Flip Effect Transistor Junction Flip Effect Transistor adalah jenis transistor efek medan yang menggunakan persimpangan atau Junction PN Bias terbalik sebagai isolator antara gate dan channelnya Transistor GFED memiliki dua tipe channel yaitu P channel dan N channel Untuk membedakannya dapat dilihat dari tanda anak panahnya Pada GFED N channel, tanda anak panah mengarah ke dalam Sedangkan pada GFED P channel, tanda anak panah mengarah pada bagian luar Transistor GFED terdiri dari tiga kaki atau pin Terminal yang masing-masing terminal dinamakan dengan gate, source, dan drain Selanjutnya yaitu MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor MOSFET adalah transistor efek medan yang menggunakan isolator di antara gerbang atau gate-nya dengan channel Biasanya isolator yang digunakan seperti silikon dioksida MOSFET terdiri dari dua tipe channel yaitu tipe N channel dan P channel Transistor efek medan ini juga memiliki tiga kaki atau pin terminal Yang disebut dengan gate, source, dan drain MOSFET biasanya digunakan pada rangkaian dengan sensitivitas dan akurasi yang tinggi Misalnya, seperti rangkaian power supply dan inverter Karena memiliki sensitivitas dan akurasi yang tinggi Karena itulah MOSFET akan mudah rusak jika terkena arus listrik statis Selanjutnya yaitu UGT atau Unijunction Transistor Unijunction Transistor merupakan jenis transistor yang juga masih satu kategori transistor efek medan Karena yang pada pengoperasiannya masih menggunakan tegangan untuk mengendalikan tegangan yang lebih besar Tidak seperti VET yang lainnya, Unijunction Transistor memiliki dua terminal basis B1 dan B2 dan memiliki satu terminal emitter UGT digunakan khusus sebagai pengendali atau switch Dan tidak dapat digunakan sebagai penguat seperti jenis transistor lainnya Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe Semoga bermanfaat dan selamat bertemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!